Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan yang telah saya kerjakan yaitu dengan judul efektivitas penggunaan problem based learning atau PBL ditinjau dari hasil belajar siswa padahal rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan pembelajaran menggunakan problem based learning yang ditinjau dari hasil belajar siswa yang kedua apakah terdapat heterogenitas pada penelitian efektivitas pembelajaran menggunakan problem based learning yang ditinjau dari hasil belajar siswa yang ketiga apakah model yang sesuai dengan penelitian efektivitas pembelajaran menggunakan PBL yang ditinjau dari hasil belajar siswa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembelajaran menggunakan problem based learning yang ditinjau dari hasil belajar siswa ada pun manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembelajaran menggunakan problem based learning yang ditinjau dari hasil belajar siswa metode pada penelitian ini yang pertama fig effect model fig effect model adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek tetapi slope setiap subjek tidak berubah dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya biasanya menggunakan variable dummy dalam model fig effect hanya ada satu tingkat sampling hal ini dikarenakan semua studi sampel dari populasi dengan mu oleh karena itu tingkat kesalahan yang dapat hanya berasal dari sampling error tujuan dari fig effect model adalah untuk mengetahui mean median dan ukuran efek atau efek size yang kedua adalah random effect model random effect model disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antara subjek yang diasumsikan random yang disesifikasikan dalam bentuk residual model ini mengestimasikan data panel yang variable residual diduga memiliki hubungan antara waktu dan antar subjek model random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model dari fig effect yang menggunakan variable dummy keuntungan menggunakan random effect adalah dapat menghilangkan heke heterogenitas pada model random effect perbedaan intercept diakomodasi pada error masing-masing study penelitian model ini sering disebut dengan model error komponen atau komponen model atau ICM atau teknik generalized least square atau GLS dalam model random effect perlu mempertimbangkan dua tingkat sampling dan dua sumber error tujuannya adalah untuk estimator inverse bargain data pada penelitian ini adalah menggunakan data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas menggunakan problem best learning atau PBL yang ditinjau dari hasil belajar siswa berikut adalah datanya di mana sumber variable sumber ini merupakan nama siswa yang diteliti dalam tahun ini adalah tahun penelitiannya M1 ini adalah jumlah siswa sedangkan M1 adalah retata post test S1 adalah variable standar deviasi post test N2 adalah jumlah siswa M2 adalah retata pre test S2 adalah variable standar deviasi pre test Ada pun statistika destruktif dari data penelitian ini adalah sebagai berikut di mana jumlah datanya ada sebanyak 11 di mana variable tahun memiliki nilai paling rendah yaitu tahun 2009 di mana tahun yang paling rendah ini adalah tahun 2009 dan sedangkan tahun yang paling tinggi adalah tahun 2005 Ada pun N1 atau jumlah siswa nilai mediannya yang paling rendah adalah 9 sedangkan yang paling besar adalah 30 dengan rata-rata 24,27 N1 atau retata pre test rata-rata post test memiliki nilai paling rendah adalah 76,24 di mana nilai tertinggi adalah 84,33 dengan rata-rata 80,18 S1 atau standar deviasi post test memiliki nilai min yang terendah atau nilai terendahnya 10,30 dengan maksimal 14,39 dengan median 12,42 variable N2 atau jumlah siswa minimumnya 19 dan maksimumnya 30 M2 atau rata pre test memiliki nilai minimum 51,82 dengan maksimum 62,34 dengan rata-rata 56,33 S2 atau standar deviasi pre test memiliki nilai minimum 7,41 dengan maksimum 11,38 dan dengan rata-rata 9,426 selanjutnya adalah mean difference dari data di mana dapat dilihat bahwa pada penelitian Rosita tahun 2009 memiliki beda mean difference sebesar yang paling tetap terbesar yaitu senilai 28,21 sebaliknya pada penelitian Asman tahun 2009 memiliki mean difference atau beda mean difference terkecil yaitu sebesar 20,15 selanjutnya adalah ukuran varian mean difference di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Zainal tahun 2009 memiliki varian terbesar yaitu senilai 16,66853 sedangkan pada penelitian Siregar tahun 2012 memiliki varian yang terkecil yaitu sebesar 7,3642 selanjutnya adalah nilai bobot atau wake dapat dilihat bahwa pada penelitian Zainal tahun 2009 memiliki nilai bobot yang paling kecil yaitu sebesar 0,05 pada penelitian Avandi memiliki nilai bobot yang terbesar sebesar 0,1476 selanjutnya adalah menghitung estimator inverse varian estimator dan varian dapat diketahui bahwa varian pada data adalah 0,8932 sedangkan estimator inverse variannya adalah sebesar 23,91 selanjutnya adalah analisa fungsi metakon pada penelitian ini berdasarkan output yang di atas dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rosenthal memiliki beda main difference terbesar yaitu sebesar 28,21 sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh peneliti Asman memiliki main difference terkecil yaitu 20,15 hal ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran menggunakan problem based learning atau PBL yang ditinjau dari hasil belajar siswa pada saat itu tidak berbeda hasilnya selanjutnya nilai big effect model dan random effect model memiliki mean difference yang tidak jauh berbeda dengan p value 0,05 atau lebih kecil daripada 0,05 sehingga big effect model dan random effect model merupakan model yang cukup signifikan untuk mewakili dari 11 penelitian yang ada ditinjau dari nilai tau kuadrat sama dengan 0 dan h sama dengan 1 i kuadrat sama dengan 0 dengan selang kepercayaan 0% sampai dengan 55,7% semua jumlah ini menunjukkan bahwa tidak banyak heterogenitas statistik dengan demikian big effect model dan random effect model yang sama dan menunjukkan bukti yang sangat kuat dari efek dan tidak ada bukti heterogenitas pada data sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan problem based learning atau PBL yang ditinjau dari hasil belajar siswa sangat efektif ini adalah forest plot berikut adalah forest plot dari penelitian ini dimana dapat lihat berdasarkan forest plot di atas jika penelitian dilakukan yaitu mendekati angka ketidaksignifikan atau semakin mendekati hasil dan dapat disimpulkan bahwa hasil yang ditemukan tidak bermakna begitu pun sebaliknya nah dari forest plot di atas diketahui bahwa penelitian Avan di tahun 2015 memiliki nilai weight sebesar 13,2% dari sini kita dapat lihat bahwa garis confidence-nya berada di sebelah kanan guys 0 dapat disimpulkan nilai mean difference yaitu sebesar 22,54 dengan hasil study yang sebenarnya signifikan bermakna dibandingkan dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol walaupun hasil dari meta-analisis ini terdapat pada di paling bawah dengan bentuk lupis yang ini dengan menggunakan confidence interval 55% yaitu sekitar 23,91 dan posisi meta-analisis tersebut berada di sebelah kanan garis 0 perbedaan rata-rata antara pada kelompok pre-test dengan kelompok post-test untuk parameternya berbeda sekitar 23,91 lebih condong ke arah kelompok siswa yang melakukan pre-test walaupun tidak terlalu besar diperoleh nilai di kuadrat sebesar 0% dan menggunakan Vick Effect Model dan memiliki nilai p-value yang lebih besar daripada 0,5346 karena p-value lebih besar daripada alpha atau 0,05 maka hektroordinitasnya tidak terbukti sehingga dapat disimpulkan bahwa study yang kita dapatkan tidak cukup homogen adapun ini merupakan sumber referensi yang saya gunakan pada laporan kali ini berikut lampiran atau hasil dari output RStudio sekian presentasi saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh